hai 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 Sebelumnya jangan lupa klik like and subscribe buat ngikutin informasi-informasi terupdate dan informasi-informasi seputar pertama potong gabus jadi segi empat terus lang belah jadi dua bagian seperti ini tapi jangan sampai putus setelah itu buka gabusnya jadi dua yang fungsinya nanti buat naruk batang tanaman oke selanjutnya kalian bisa potong batang tanaman jeruk kalian potong banyaknya sekitar segini kalian potong pakai gunting setelah itu sisipkan batang di gabus tadi setelah itu masukkan kepada ke wadah yang berisi air posisinya seperti ini airnya ada di bawah bagian bawahnya jadi seperti itu terendam sama air tunggu beberapa minggu sampai ke luar akarnya seperti ini ketika keluar akar sebanyak ini berarti tanaman siap dipindahkan ke media lain ukur bentuknya dan ukurannya kayak gini panjang banget terus kalian bisa cabut ya kalian lepaskan gabusnya perlahan terus kalian langsung tanam di pot yang berisi tanah kalian padat-padatkan terus kalian siram setelah beberapa bulan akan tumbuh jeruk tadaaa tumbuh beberapa jeruk dan kecil karena ini kan kita sengaja nanam buah ukuran kecil oke selamat mencoba di rumah